belinya iseng iya, jadi gue belinya iseng waktu itu tahun 2017 oh, belum lama ya? iya, itu gue masih skripsi terus gue belinya iseng, diem-diem tuh gue belinya kenapa gue beli? karena gue beli ga pake duit ini menarik juga nih buat kalian anak muda iya, jadi kan belinya pake apa ya? waktu itu gue belinya barter sama segambreng mainan mobilan dari mainan jadi mobil beneran karena dari kecil gue masuk ke koleksi mobilan dan hot wheels gitu dan sejenisnya terus gak kumpul banyak dan yang kolektibles iya, ya, karena sekedar mainan yang asal-asal jangan lalu tuker pake buat kalian ya yang pengen punya mobil keren kalian ngumpulin dulu hot wheels sebanyak-banyaknya mainan diecast apapun itu kumpulin bisa jadi mobil beneran bisa jadi mobil beneran terus? terus gue beli akhirnya ke Cibinong tuh ke rumah temen gue disitu gue bawain barang-barangnya nih om sekian jumlahnya ya udah om om lagi ya? iya, iya udah udah lebih tau dari gue lah oke jadi om jumlahnya sekian terus oke, ya udah nih kuncinya bawa, nanti-nanti di jalan cepet banget ya kurang lebih begitu lah pokoknya iya pake salaman gak? pake salaman itu pas lu pake langsung lu rasain atau lu dapet cerita gak dari orang sebelumnya? nah dari ini tuh dia ceritanya cerita gak ada apa? tapi ini tuh minusnya gini-gini ada yang ninggalin atau? pas gue dapet sih dia gak cerita apa-apa tapi setelah di gue berapa lama dia baru cerita tapi itu nanti aja nanti kita langsung bahas aja nah tapi lu gak pernah ngalamin apa bang? selama pas gue dapet tuh kan gue gak pernah ngalamin apa-apa kan diem-diem kan gue belinya abis itu langsung gue taro di rumah temen gue oh sempet lama ya? itu 3 bulan disitu makin banyak tuh ya? ini mobil sama Mas Bayu itu berapa lama? 2017 terakhir 2019? eh 2019 2 tahun ya 2 tahun nah dioper ke Mas Haji? iya coba kalo Mas Haji ada aja ya bergaul masih 1 lingkungan nih oper-operan gitu nah dari lu beli ada gak pernah ngalamin apa gak gitu? beberapa sih ada cuman gak terlalu apa ya gak kayak dari Bayu gitu temen-temennya ada ngerasain ini ini gue kadang ngerasain ada kayak ada yang ngawasin cocok kayak ada yang ngeliatin berarti dia cocok sehati gue gak berani ngomong banyak ntar gue kena batunya karena gue juga punya mobil tua oh berarti kalo udah berbau-bau misis kayaknya kita harus memanggil sang kurian gini gini tetep namanya laki kan bawa mobil tetep istilahnya mau bawa cewek dong kira-kira selalu menurut Fasya mau gak sih? mau lah gila kali kan safety safety is number one safety number one jadi kita mau bawa mobil sambil meleng juga nabrak safety dong safety mobilnya berhenti juga safety kan? safety gak gitu tapi ini katanya mobilnya mobilnya safety loh tadi katanya mobilnya berat kan? berarti kalo ada kayak goyangan sedikit gitu gak bakal kalau gak jelukan gitu gak goyang gak goyang gak goyang safety safety is number one safety safety can be fun gak serius ini berarti kita tanya aja ceweknya langsung kira-kira mau gak naik mobil ini? kita panggil aja ada cewek satu kan disini tuh tuh ini kayak mau ngambil mau manggil yang lain deh menurut ngana menurut ngana menurut ngana gue kayak oh hi 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 biasa kalo di depan kamera kan harus kenalan lagi nih kalian pada tinggi-tinggi banget saya suruh menyambahkan jadi tadi bahas tentang otomotif nah yang dibawa mobilnya tiba-tiba satu keluarga satu keluarga satu keluarga apa sih satu keluarga masih ada bau-bau kamunya kok aku sih menurut ngana saya bau-bau menyan ini mau saya ini mobil yang gini iya coba 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 tuh tuh udah sekarang ngelipur jangan jadi jangan jadi Udah fakta menarik sini Mas Haji, deketan Tadi Mas Haji kan baru pertama kali kesini Jadi mamanya Frisly nih lagi ke Indomaret Terus udah nih ketemu sama Mas Haji di pintu masuk perumahan Di depan situ Udah nih Mas Haji udah nyampe udah duduk Aku masuk ke rumah bilang sama mamam Mamanya Frisly ke Indomaret Ketemu sama Mas Haji di pintu masuk perumahan Aku masuk ke dalam rumah Mam bikin kopi ya buat tamu gitu Oh iya Reza bikin dua kali ya Aku tanya, ngapain bikin dua mam? Orangnya sendiri kok Hah? Sendiri? Orang tadi aku liat berdua kok Mamaku minus Jadi mamanya Frisly sama Fasya ngeliat Mas Haji ini dateng berdua guys Semunyiin di mana? Tadi ke warung kayaknya Sabu gitu Aku belum ceritain Mau shooting apa hari ini aku belum ceritain Tiba-tiba mamanya Frisly udah ngomong kayak gitu Intinya aja sih sebenernya dari awal Kalo aku kan Ya temen-temen penonton pada tau Ini nih kamatnya dari Kak Haji Itu sebenernya percaya gak sih tentang mereka? Hmm... Percaya sih Tapi emang gak mau ikut campur ya Iya Percaya? Iya percaya sih Daripada digangguin ya kan? Cari aman Karena memang kalo misalnya ngebahas tentang di mobil ini ada apa Dan ada apa sih yang pernah terjadi di mobil ini? Jujur sih Ini ketika aku ngeliat pun Mas Haji dikatannya Ehm... Ada kepala anak kecil Ngintip disini Kepalanya doang gak gak? No Mukanya nempel di kaca Tapi emang serem ya Kalo anak kecilnya serem Hmm... Dan ada perempuan Oh iya dia ngomong kayak gitu Ya biar waktu nih Ada anak kecil disini Kayak naib lagi Mungkin disinkron ya Sinkron ya Ya ini dia mungkin karena penasaran ya Karena kan ketika mereka ketemu sama orang yang bisa ngeliat Mereka akan merasa Oh ada yang bisa ngeliat gue Ini ada yang bisa cerita dan lain-lain Apalagi Sekarang ini di mobil Parkir di depan rumahku Dan Ya kalian pada tau kan Seriously rajin banget nih bawa-bawa Hehehe Di rumah Jadi emang makin rame Dan mereka tertarik Cuma kalo ditanya Kenapa sih Bisa mereka ada di mobil ini Kalo yang aku liat Ini kan Mobil udah perpindahan tangan beberapa kali ya Kayak Jadi yang aku liat memang Eee Dari Mungkin pemilik kedua Itu yang sangat amat mencintai mobil ini Kita ga bilang Dia udah meninggal dan arwahnya disini Engga Orang yang udah meninggal itu Sudah tidak ada urusan sama kita sama sekali Tapi memang ada jin Yang berusaha untuk menyampaikan Atau menunjukan memori-memori yang terekam Nah jadi aku ngeliat Ada memori yang tersimpan di mobil ini Kalo Dia tuh sayang banget deh sama mobil ini Oh Dia tuh sayang banget kak Dan sosoknya ini perempuan Dia ada di tengah Dia duduk Rambutnya juga Agak panjang Mukanya Cabi gitu Gemes Siapa tau yang suka cabi Cewek cabi Siapa yang suka Coba 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 Ya pokoknya yang Mukanya agak cabi gitu Engga terlalu serem Ketika kita tidak Ngapa-ngapain di mobil Karena dia emang Memorinya tuh dia cinta banget nih Sama mobil ini Ini yang bagus-bagus nih Ini yang bagus-bagus nih Tapi kalo kita ngapa-ngapain Misalnya nih fascia mau nendang di mobil Coba aja Coba aja dulu Eh 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 Kenapa deh Eh 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 Keteng dong Keteng dong Tiba-tiba malemnya patah Gak gitu Tapi dia gak suka Tapi pernah ada yang nyoba gak mobilnya dia bapain sama orang Kayak yang jahil gitu Kayak pengen digoresin Kak Gue dulu kan sempet Pas apa namanya Dititip di rumah Temen gue juga kan ya Itu dia juga bisa ngeliat Oke Pas ditau di rumahnya kan Apa namanya Gak problem Waktu itu kan Suatu saat Suatu saat Pernah dipindah ke garasi dia Oke Terus Setelahnya ditelepon Bye Ada yang nungguin Ada dua sosok gitu Gue agak diganggu nih Kalo bisa diambil ya secepatnya Waduh Itu Itu Pertama kali gue tau itu mobilnya ada penunggunya Gitu Berarti guys Ketika Kak Bayu tau Waduh Buru-buru diambil Pas diambil dia langsung mikir Gimana caranya gue jual nih mobil Bukan Oh gak Korban berikutnya Enggak 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 korban emang cinta ya berarti sama ini mobil Emang keren sih Tadinya awalnya emang Awalnya emang gak mau dijual Cuman waktu itu kan gak sempet keurus Sibuk sama kerjaan dan Dan sebagainya lah gitu Akhirnya kan Mengharuskan untuk dijual gitu ya Iya dan gak ada tempat juga di rumah Kebetulan Si Mas Haji Cinta juga Pernah ditawarin Ke orang Ke orang Ke orang juga bener Terus Akhirnya dia ngambil Kayak jodoh Kayak jodoh Kayak manggil yaudah Amal lu aja deh Karena kalo ditanya Mungkin aku ngeliatnya gini sih Kalo misalnya dari Mas Bayu nya sendiri Aku gak ngeliat Mas Bayu itu adalah orang yang peka terhadap hal-hal seperti ini Dia percaya Tapi dia kayak Yaudah lah lulu gue Ketika lu ada disitu Gue tau Tapi gue tidak akan mengganggu dan sebaliknya Ketika lu ada disini Lu juga gak boleh ganggu gue Itu harapan dari dia Tapi kalo misalnya Mas Haji Sebaliknya Dia bisa merasakan Tapi dia juga sama yang kayak Bodo-bodo-bodo Enggak-enggak Gitu Tapi emang dia gampang buat bawa guys Karena emang yang aku liat Kalo tadi ngebahas tentang Mobil ini pernah dititip ke temennya Aku ngeliat Ada pohon yang pernah ditebang Entah di depan situ atau dimana ya Aku kurang paham Karena gambarnya cuma pohon ditebang Dulunya itu ada si anak kecil yang sekarang lagi gentip di kaca Jadinya pindah kesini? Pindah Karena dia ngerasa tempatnya gitu loh Oh tempat gue digantiin sama ini mobil Padahal sebenernya kan tuh mobil kayak Udah lah ya Emang ada disini dititip doang Tapi dia nyaman guys Emang nyaman tuh karena terbiasa Enggak bisa dipaksain Oh oke ya Begitulah Tapi Selama nih mobil lu Pliara atau sama Mas Haji Pernah ada cerita misis gak? Yang bener-bener kayak Kenapa itu jadi kenapa gitu Wow aku kaget Apa ya Banyak sih Tapi kebanyakan kejadian sama temen-temen gue Emang lu tuh temen-temen sekitar lu yang Kena banget Jadi gue tuh Gue gak pernah diganggu Cuman Salah satu contoh aja deh Pas Dari owner sebelumnya si Om yang dulu ngejual ke gue itu Dari sebelum itu pernah Mobil ini pas pake di depan rumah dia Di komplek dia Dipecahin sama tetangga Gara-gara ngalangin Pecahin spionnya Misalnya tuh pecah tuh kan Nah abis itu seminggu kemudian Tiba-tiba itu pot Dari rumah tetangga itu Ambiar Blek gitu Tanpa gak ada ujian gak ada apa Gak ada kejadian Tiba-tiba Ambiar Dan Dariin kali Ambiar Alah Sobat Ambiar Itu juga pengakuan dia sih Dia pas lagi Apa namanya Dia ngaku mencahit Bukan Lagi ngasuh di depan Lagi bersihin apa gitu Terus udah liat Liat aja kok Di rumah tetangga dia Di depannya kok Berantakan gitu Tepotnya Ambiar Ibaratnya kalo kayak Pot tuh kayak ditendeng gitu ya Iya Cuman gak 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 diapa-apain gitu Ambiarnya sendiri gitu Itu mungkin Karena apa namanya Gara-gara dipecahin kali Spionnya itu ya Energi Terus pas Di gua itu Tadi seperti gua bilang Pas gua beli itu kan Dititip ke rumah Temen gua kan Di daerah Ya Jakarta Selatan situlah Itu di rumah temen gua itu Depannya itu rumah kosong Rumah kosong Rumah kosong dan Apa Ada semak pelukar gitu Udah lama gak ditempatin Dan situ 3 bulan tuh 3 bulan Habis itu baru gua ambil Gua bawa pulang Mungkin yang tadi bilang sama Friesley Itu mungkin pohon mangga Yang disitu dulu kali ya Disitu pernah ada pohon mangga Disitu bang Nah Yang tadi gua bilang juga Ketahuan di temen gua ini Pas dititipin itu Ternyata bener ada Enggak Dan dia disengin entah rumahnya Di Apa namanya pintu ini Ketok-ketok Terus Matiin lampu Enggak matiin lampu engga Cuman Waktu itu dia lagi di kamar mandi mau gosok gigi Ada yang lewat Enggak Apa namanya Air Hodolnya Hodolnya geser sendiri lah Eh bener air sempat nyala tuh Iya Kurang lebih gitu Anak kecil biasanya tuh ya itu yang aku bilang Kalo anak kecil tuh biasanya usil Kayak Marsha guys Ya soalnya Kalo menurut aku Ya itu sih Namanya Kita gak bisa bilang semua makhluk itu usil atau jahat Tapi kan Sebesar frekuensi energinya tergantung ya Ada yang negatif Ada yang positif Dan Kayak yang tadi aku bilang Sebenernya sih mereka fine aja Kayak Cuma mereka menunjukkan Keberadaan mereka ke orang-orang yang memang Pekak frekuensinya besar dan menyambung gitu Makanya mereka kayak muncul yang Oh yaudah nih biar lo tau aja ada gue disini loh Padahal enggak Nah sama kayak Kak Aji juga Kayak Mas Aji ini kan Suka aja gitu ngebawa Enggak Kaget juga kok Namanya makin rame gitu emang Cuma kalo dibilang keluarga yang tadi Fasha Ngebahas tentang keluarga Mungkin Karena ada beberapa sosok yang ada disini Dan itu beda-beda Ada yang lagi Tapi nyambur nih Iya tapi bukan dibilang keluarga Kayak ada bapaknya Manya anaknya kagak Oh Jadi emang tadinya satu family gitu Enggal lah Happy family Happy family Enggak Kayak stiker Iya iya Cuma emang kalo misalnya Dibahas lagi tentang Kayak gimana sih Dan apa sih bentuknya Mereka ini memakai pakaian yang Kalo bukan yang cewek ya Anak kecil Terus Sosok Laki-laki Tinggi Kurus ini Aku sih ngebacanya ini Dari tahun 80an Makanya tadi aku bilang Mobil ini tuh Emang di tahun 70-80 ya hypenya 80an 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 ya Karena emang aku ngeliat itu gitu loh kak 80an dengan selnya Dan dari cerita mereka Memang Mobil ini tuh Mobil yang Biasa dipakai sama orang-orang Di tahun 80an Jadi cerita-cerita yang aku dapat juga guys Nge-rewind kejadian di tahun 70-80an Coba emang mereka gak usil Gak usil banget Tapi kalo kalian tertarik Coba cari mobil-mobil lagi Kalo syuting Mars ya Kalo syuting gini-gini ya Entah kenapa ya Kameranya Cepet mati Cepet panas Jadi Maaf ya banyak cut-cut dari tadi tuh Bukan apa-apa Kameranya mati Cepet panas loh Gak tau Gak tau Gak tau tapi pake baju kayak Pangsi gitu sih Maksudnya kayak Gimana yang jelasin Pangsi tuh Serba hitam Aduh sakit Serba hitam Tangannya hitam Hitam terus Kayak Ada selendang kecil gitu Laki-laki ya Aku gak tau deh di daerah mana Kayak bocah-bocah di sekolah Tapi gak pake mobil ini kak Karena terakhir serang doang sih Apa? Kasi pake ini 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 Dari serang Pangsi itu dari mana ya? Banten gak sih? Pangsi itu Gitu 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 Coba cari Coba cari 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 Di google dulu Soalnya aku penasaran Baju pangsi itu Setelah aku Banten Tapi aku kurang tau ya Pangsi itu yang bersih lah Iya itu secara di Jakarta nya Tapi kalo ini aku gak tau dimana Karena dia bilang Dia ikut Jadi mas Jadi kalo tipikalnya Mas Bayu Kalo naik mobil Dia akan Dia Akan orang yang fokus sama Jalanan Dan lain-lain Gitu Kalo Mas Aji Yang aku liat Dia kalo misalnya di mobil tuh Kayak yang lebih ke ngobrol Bukan mobil Sendiri Nikmatin sendiri Denger musik sendiri Pokoknya nikmatin sendiri Tapi bukan denger musik Dimana kayak Bener-bener yang Difikirannya apa ya udah dinikmatin sendiri Oh iya bener Nah waktu itu Ngelewatin 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 pohon Aku gak tau ya ini Tapi ada pohon besar Yang Aduh Dahannya agak turun gitu Terus dia ikut Jadi setiap lu lewat ke malam mana Ada yang ngisi gitu Tapi di dalem dia ya Biasanya kalo yang ngisi gitu Masa iya Masa iya Masa iya ada pegangan di atas Masa iya di nempel di kan Ngelewatin 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 Pansi Banten Oh Maksudnya ikut dari Sarah Misalnya aku ngeliat ini jelas banget Dan dia komunikasi agak tua sih Kayak kakek gitu Sekitar 60 tahunan Tapi dia ikut Dan dia pinta Ini dia ngomong kalo Antarkan saya pulang Terus aku kayak bingung gitu kan Maksudnya pulang kemana Terus dia dapet gambaran Kalo Waktu itu kayak Perjalanan kakak dari Jakarta Mau ke si tempat itulah Dia ikut Jadi dia jadi kayak salah Mungkin dia mikirnya kakak kan Melewati tempat yang sama Oh jadi dia mau ikut jalan-jalan dulu Terus nanti balik lagi Iya Tapi ternyata salah Gak balik dia Iya gitu Mungkin ada jalan yang tadinya kakak ambil Lebih cepet Tempatnya dia Tapi pas pulang gak lewat jalan itu gitu Pulang pergi jalan itu beda? Ada yang beda gak Jalanannya? Kalo pulangnya sih ada Matir Gue hampir di rumah Temen gue di Apa namanya? Metro Pokoknya Beda ya Bukan jalur yang Iya Kalo gak dilewatin Iya Harusnya lu luat sini Atau kalaupun lewat Tapi dia udah nyaman disini Tapi sekarang dia baru ngerasa kalo Ih sempit ya di dalam mobil Iya Harusnya gue di tempat Tapi kamu duduk di dalam Enggak kagak enak Boi Tapi gini kak masalahnya tuh Kan tadi udah sempet cerita-cerita gitu kan Terus Kak Reza Hasbi sama Kak Evan tuh kayak bilang Eh tapi mobilnya bagus ya Enak nyaman buat didudukin Mas Ya ada gitu-gituan Anda jangan fitnah Nih aku mau tanya dulu sama kakak-kakak ini dong Mas Aji sama Mas Bayu Ada yang di penasaranin gak dari mereka-mereka pertanyaan yang bisa aku sampein mungkin? Penasaran Tentang apa ya mungkin Eh Kenapa bisa ada di dalam mobil ini gitu loh Maksudnya Maksudnya Ya maksudnya Dari dulu udah pindah-pindah Pindah orang Apa yang membuat mereka tetap stay disini dan Kalo misalnya yang untuk yang baru ini Sumpah barusan dibunyiin Ya udah dengerin masuk in palata kesini Sumpah gak bohong Masuk in Ininya dinaikin ya Enggak enggak anjir Sakit pengorokan Tuh Tuh Ini apa denger kan? Hmm Denger kan Itu bukan yang jam? Bukan bukan dari Di sini Emang ada jam di mobilnya Bukan bukan jam disitu ya Di sini nih Di klur klur Udah udah Mungkin mungkin Sorry Itu mungkin Apa ya sih Secaring apa sih Relay-relay Relay udah enggak? Relay buat depan Cetok-cetok gitu kan Oh, jam paling Sekerai Kalo jam kan kedengeran mas, ini cukup kari Oh, sepagi ya? Kayak begini nih, nih Kayak di Garuk? Iya Di Garuk? Maksudnya kayak... Kayak begini loh Gua ga pernah sih ngerasain suatu nanti gua Mau? Ga pertanyaannya itu ya? Kalo kak ini? Kalo mungkin dulu dari temen-temen kan ada yang ngerasain tuh Kayak sempet diusilin lah Terus masuk ke mimpinya Terus... Iya Dimimpiin masuk ke mimpi Terus sempet ada salah satu temen juga Ini kan pas mobil ini jogrok di rumah, depan rumah kan Tiba-tiba dia, temen gua ini, satu ini Bilang, bye, lu lagi jalan di tol Hah? Terus gua jawabnya, ah engga Mobil gua di jogrok depan rumah mau gua ga nyala Itu gua liat, mobil lu jalan di tol yang nyetir kayak kakek Nah itu... Engga, ini jalan tol itu loh Tol apa sih namanya? Jor Jor yang deket Cilandak situ Mobil ini Mobil ini jalan di jalur 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 lambat Jalur lambat atau jalur Tapi pelat gitu gitu Engga Pokok tengah malam abis syuting gitu Temen-temen gua juga syuting juga kan Abis syuting gitu dia liat Mobil ini jalan Mobil kayak gini Tapi pelan di bahu jalan Gua lupa dia bilang di bahu jalan Atau di jalur lambatnya gua lupa Jalan pelan gitu Warna hitam Gapapa, ga kuat aku Oke Warna hitam terus yang nyetir katanya kayak kakek Nah gua ga tau itu mobil yang sama ini Atau emang dia ngasih tau Atau gimana gua ga tau itu Maksudnya dengan fenomena-fenomena itu Sebenernya Apa ya Apa ya Apa yang diinginkan gitu loh Tapi gua juga pernah denger suara anak kecil sih Pernah kecil? Ketawa kan? Iya bener Kebaca aku Oke jadi Karena udah ada dua pertanyaan Kita akan menanyakan langsung kepada mereka Jawab Atau pegang Kalau pertanyaan dari Mas Bayu Karena sebelumnya dia duluan yang pake Kenapa sih temen-temen diganggu gitu Tujuannya apa Apa yang mereka mau Sebenernya mereka engga kayak mengharapkan Oh nih mobil Bawa ke bengkel didimin biar jadi tempat kita Engga Tapi salahnya itu adalah Mobil ini Yang aku liat ya Dari Mas Bayu Dan mungkin sebelumnya Bukannya engga sayang Bukan engga cinta Tapi kalian lebih care sama Beberapa mobil kalian yang lain Daripada mobil ini That's why Lebih banyak Lebih banyak mereka yang menempati mobil ini Jadi kayak Oh engga Jadi gini Kak Kalau kita sering Misalnya contoh aja Bukan cuma mobil ruangan Kalian ada beberapa kamar Ada dua kamar Satu kamar kita sering masukin Satu lagi ga pernah kita masukin Pasti makhluk lebih banyak di Yang kita ga pernah masukin kan Nah itu sama juga ke mobil Karena ini Antik Jatuhnya mobil antik ya Mobil udah lama banget Punya memori Punya energi untuk mengundang mereka Jadi mereka ngerasa Oh Auranya manusia Energinya manusia itu kurang disini Makanya mereka lebih nyaman untuk mengisi Itu yang bikin Itu yang bikin Apa sih tujuannya Dan kenapa bisa mereka interaksi ke temen-temen Karena itu yang gue bilang Mas Bayu itu ga peka Ga bisa untuk yang kayak Oh ibay ada gua nih disini ga bisa Gitu Jadi ke temennya Ke orang-orang yang mungkin peka Daripada Mas Bayu Nah kalau tentang pertanyaannya Mas Haji Kenapa gitu disini Padahal tempat tuh udah banyak nih Gue udah pergi ke tempat A, I, W, E, O Kenapa lu ga sih ada disini Karena Satu Mas Haji itu Iga jarang Yang aku bilang gampang banget Diikutin sama mereka Mereka dari mana aja Dan yang kedua Mereka ngerasa Oh Ketika gue disini Mas Haji ini kan Lebih sering di mobil ini sendiri juga ya Ya kan Jadi mereka ngerasa Oh dia aja sendiri Yaudah lah ya kita rame-rame Itu bening Baik loh Tapi memang kadang Pernah gue pas lagi Bawa mobil malem Ngantuk mungkin Gak tidur gitu ya Itu Hampir Mungkin Hampir nabrak Jadi kayak Dibangunin gitu Teng Pas melek Langsung Gue langsung bereaksi Beberapa kali Dan ga di mobil ini aja sih Gue pake di mobil yang satu lagi Sama itu Ini motor Ini mobil pick up Gue jaraknya udah segini Tiba-tiba Teng Kalau itu Kalau itu sih efek yang ngejagain ya Karena kan masing-masing manusia ada yang ngejagain Dan yang ngejagain dia Itu emang lebih ke Protektifnya kamu gitu loh Kayak lebih menjaga secara Keselamatan Kalau misalnya mas Bayu Lebih ke feeling Oh Jadi yang Jadi kalau mas Bayu ketemu orang tuh bisa kayak Hmmmm Orang gak Gitu Tapi kalau mas Haji kayak Oh gue tau nih ini tempat aman atau Gak aman buat gue Itu Itu guys Tapi kalau yang ada di dalam sini ditanya banyak apa engga Rame apa engga Rame Dan mereka gak suka sama cewek Makanya Frisly keluar Padahal mereka harusnya tau ya Frisly kan Atributnya doang cewek Rame2 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 Gitu 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 di conteni Ini B�w Ini untuk pertama kalinya tuh kita membahas Horror Tapi Di hobi Bukan Bukan yang emang Horror kayak biasa kita Ini secara tidak sengaja ya, bukan yang disengajakan Maksudnya kayak rumah kosong gitu, enggak Nah jadi buat kalian yang mungkin juga punya papanya kalian sendiri Atau pakenya atau siapapun itu yang koleksi mobil-mobil antik tapi punya cerita Atau kalian penasaran, Kak ini kata temen aku ada bla bla bla, ada bukti bla 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 Coba dong apa sih ceritanya Kalian boleh komen di bawah Kalian juga boleh kirimin DM ke Instagramku ataupun Fasya Mungkin kalau yang bisa kita jangkau, kita datenin ya Tapi kalau tidak bisa kita jangkau, bayarin, oh salah Atau kalian juga yang koleksi-koleksi terus kayak gak paham gitu Cara mencintai mobil-mobil kayak gini Karena jujur loh temen aku ada yang suka banget sama mobil tua juga, Kak Percaya gak percaya setelah dia kan kayak perpindahan tangan juga Terus dia kayak sempat kesel sama mobilnya Dia marah-marah terus suka mobil, ah lu mah mobil tua gitu-gitu, mogok Tapi pas perpindahan tangan itu yang sebelumnya Tapi pas pindah ke temen aku, mobilnya bener-bener mulus gitu Maksudnya kayak tidak pernah masuk bengkel dan lain-lain Karena ya kayak yang kita bilang ya, barang apapun Dia akan menyesuaikan seperti apa yang kita pelakukan Sama kayak pacar lah Oke guys Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ke temen-temen kalian Gue, Eva, Asbi sama Mas Aji yang bawa Ini kita mau ngerasain secara langsung ya, di mobil ini tuh gimana sih Penasaran sih? Iya, tapi enak sih ya Suaranya tuh keren gitu Iya keren Parah di situ yang ini lagi Enak sih Enak sih Mana kapan yang itu? Tau mobil Ford-nya aja Oh, nih 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 Ford nih yang ditutup Ah, ditutup Iya Mobil ini gua pede sih gak gua sama ini nih Pede sih Oh, yang ditutupin ya Ford Ford Mustang Jadi ya menurut gua enak sih mobilnya Bangkunya juga empuh Berasa naik apa ya? Offline Iya Kayak apa? Beda aja rasanya Iya Biasanya kan kayak mobil-mobil zaman sekarang tuh kayak Ah, yaudah lah ya Itu kayak ada filter sendiri Nah Ini apa, Bif? Apa? Itu siasnya keren aja ya Pisi kita patungan sih di mobil ini Seik banget Tutup aja kayak pan kacanya Gak tak Ini tutup kacanya Gak tak Ini tutup kacanya Oh, udah dipencet ya Keren dibuter Oh, yaudah dibuter Oh, yaudah asli Oh, yaudah asli Ceren sih Ceren sih Ceren sih Ceren sih